Bukan saja cabang olahraga tinju yang sempat viral akibat kericuhan antara atlet dan pendukung, namun kali ini kabar tak sedap pun muncul dari cabang olahraga gulat di ajang Pekan Olahraga Nasional K20 tahun 2021 di Papua. Kericuhan terjadi saat duel perebutan tempat ketiga di kelas 74 kg cabang olahraga gulat pada Senin 11 Oktober 2021 malam waktu setempat. Semua bermula kalau wakil Tuan Rumah Papua berduel melawan Kalimantan Selatan di gedung olahraga Hiat Syai, Merauke. Dalam kesempatan itu putusan hakim dan juri dianggap berat sebelah. Terjadi aksi kejar-kejaran hingga sejumlah fasilitas dilaporkan rusak. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah aparat bertindak hingga akhirnya kontingen Papua melakukan walkout. Dengan keputusan kontingen Papua, pihak Kalimantan Selatan akhirnya menempati peringkat ketiga cabang olahraga gulat nomor 74 kg. Kejadian ini menjadi viral di semua platform media sosial melalui dari FB, Youtube, Wak, dan Jagat Twitter. Warga net mulai bersuara terkait penyelenggaraan pon yang diwarnai sejumlah keributan. Ada yang menilai ini sebagai pertandingan gulat masal timpal akun Ed Syukron Zuhdi. Kericuhan ini bukan yang pertama terjadi di pon Papua. Sebelumnya dari cabang olahraga Tinju terjadi insiden serupa. Petinju yang membela DKI Jakarta, Jil Mandagi terlibat baku hantam dengan sejumlah relawan. Pada Jumat 8 Oktober 2021 lalu, Jil tak terima dengan keputusan hakim dan juri yang memenangkan Luki Mira Agustohari asal Nusa Tenggara Timur. Jil turun dari ring, membanting pintu, dan memukul sepanduk pembatas. Relawan yang bertugas pun menenangkan Jil, tapi malah terjadi baku hantam. Demikian dari Papua, Al-Fatinet melaporkan. Terima kasih telah menonton!